Pelaksanaan Festival Candi di Kebupaten Morujambi resmi dibuka pada minggu kemarin. Festival yang diselenggarakan di setiap tahun ini dapat mempromosikan semua candi yang ada di Bumi Sailun Salimbai, baik di tingkat nasional bahkan internasional. Festival Candi di Kebupaten Morujambi yang berlangsung di desa pematang jering kecamatan Jambi luar kota Morujambi, dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Festival yang digelar pemerintah Kebupaten Morujambi ini bertujuan untuk mempromosikan semua candi yang ada di Kebupaten Morujambi. Disampaikan oleh Gubernur Al-Haris mengapresiasi atas terselenggaranya festival tahunan, yang dapat memperkenalkan kekayaan budaya dan kearifan lokal, serta pariwisata yang ada. Diharapkan melalui festival ini dapat mendorong pelaku usaha ekonomi kreatif dan pariwisata, untuk turut membangkitkan serta memaksimalkan potensi budaya yang ada di Morujambi. Gubernur juga berharap sinergitas antar pemerintah, masyarakat, dan para pelaku, serta peget budaya dalam membangun pariwisata di Bumi Sailun Salimbai. Festival ini kembali mengairahkan semangat masyarakat kita, terutamanya bidang ekonomi kreatif UMKM dan sebagainya. Nah tidak hanya budaya, senjarah saja, tapi bagaimana kita di plan ini jadikan momentum kita untuk menggerakkan kembali UMKM kita, tadi ibu-ibu dengan khas masakan daerah kita, serba ikan semuanya. Sementara itu, penjabat Bupati Morujambi, Bayu Nidia Lensyah mengatakan, semua candi termasuk candi Pumatan Jaring merupakan bagian dari peradaban yang sejarah panjang komplek kawasan cagar budaya nasional candi Morujambi, yang merupakan pusat peradaban pada masanya. PJ Bupati berharap Kemendik Buristek dan Kemenparek Kraf untuk dapat mendorong percepatan pemukaran dan dekonstruksi terhadap candi yang tersebar di Kabupaten Morujambi. Kabupaten Morujambi tahun 2023, setiap hari ini sebenarnya sudah berhasil dari kemarin, kami ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, yang pertama sedang bersama, yang kedua sedang jalan, yang ketiga semalam kami melakukan pembakaran ikan keperci, karena ini adalah pertama kali dilakukan hampir 17 tahun, kita selalu melakukan di candi yang ada di Marusebo, tahun ini kita lakukan di desa Pembatan Jering, harapannya biar ini bisa dikenal oleh masyarakat, baik itu tingkat profesi maupun tingkat nasional, yang akhirnya dapat bergulir anggaran terkait dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Morujambi. Setelah resmi membuka kegiatan, Gubernur bersama PJ Bupati dan rombongan, melepas bibit ikan di danau, yang masih berada di kawasan cagar budaya candi Pembatan Jering. Kemudian rombongan meninjau stand dan mencicipi masakan kuliner khas Morujambi, yang telah disediakan oleh OPD di lingkup Pemkap Morujambi. Novia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan.